Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman semuanya kita bisa berjumpa lagi di channel Al-Mustari Teman-teman sekalian yang insyaallah akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah tentang cara membedakan antara huruf H, H, dan Kho tentunya ada beberapa di antara kita yang melafalkan H, H, dan Kho itu mirip, sama, ataupun tertukar padahal sejatinya ketiga huruf ini berbeda dan beda huruf tentunya bisa merubah makna dalam bahasa Arab teman-teman sekalian mari kita bahas perbedaan dari ketiga huruf ini pertama dari segi makhraj makhraj H, H, dan Kho ini memanglah berdekatan dimana kalau kita melafalkan H itu keluarnya dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan kita yang bawah kemudian kalau mengucapkan H, H ya, H itu tenggorokan di bagian tengah nah kalau laki-laki ketika melafalkan H biasanya jakunnya ini akan terasa bergerak H, H begitu sedangkan kalau Kho ini ujung tenggorokan di atasnya Kho, Kho, Kho gitu ya Kho, Kho jadi H di bawah atau pangkal tenggorokan H di tengah dan Kho di ujung tenggorokan nah dari segi sifat teman-teman sekalian memang mirip gitu ya bahkan ya deket banget lah antara H, H, dan Kho ini tapi coba kita lihat apa yang membedakan dari ketiga huruf ini teman-teman sekalian kalau H dan H ini sama sifatnya hanya satu aja yang beda yakni kalau H itu ada sifat Khofanya Khofa artinya lirih oleh karena itu ketika kita melafalkan H itu tidak boleh terlalu dihentak atau sampai-sampai semua nafas habis gitu itu gak boleh tapi normal aja, natural H, H, lirih dan kalau Kho, Kho itu ada sifat istilahnya istilah itu mengangkat lidah jadi Kho, Kho diangkat lidahnya sehingga suaranya lebih tebal ya nah simpulannya teman-teman sekalian cara membedakan antara H, Kho dan Kho itu H itu Hnya normal, H biasa dalam bahasa Indonesia H, H, ingat ya tidak boleh dihabiskan satu kali nafasnya H, gak boleh gitu tapi H, biasa aja H, lirih H nah, kalau H, H itu seperti halnya kalau kita kepedesan makanya kadang disebut H pedas gitu ya H, H, H karena memang dari tengah kita menekannya di tengah tenggorokan H, 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 H H, 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 H H, 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 H nah, kalau Kho Kho ini biasanya kita merasakan ada getaran di ujung tenggorokan kita tetapi tidak boleh juga berlebihan seperti kayak kayak buang dahak itu Kho gitu Nggak natural aja ya Kho, Kho, Kho Oke, sekarang kita bedakan ya dalam kata Supaya, oh ini perbedaannya jelas gitu ya Oke, cara melafalkan H seperti ini Ingat ya, tidak boleh sekali napas habis Harus lirih Nah, kalau H seperti ini Ha-hi-hu-bah Kayak H pedas ingatnya Ha-ha gitu ya Ha-hi-hu-bah Ketika di kalimat Waduhaha Ha-ha Waduhaha Kemudian Ah-madu Ah-madu Nah, kalau H Ha-hi-hu-bah Ha-hi-hu-bah Ingat ya, ketika Ha-ho, suaranya Tidak boleh maju Di pagari ya Ha-hi-hu-bah Kemudian Ha-la-ko Ingat, ha-la-ko Tidak boleh Selanjutnya Nah, itulah teman-teman sekalian Sekilas perbedaan Antara Huruf H H Dan H Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mount